Nah kembali lagi nih bersama saya Gunawan Di video kali ini saya pengen sharing sedikit nih Karena belakangan ini banyak kawan-kawan gue yang pada jual sepeda Kalau jualnya untuk upgrade atau perlu uang sih kayaknya gak apa-apa Tapi kalau buat pensiun main MTB kayaknya waduh ada yang salah nih Nah buat kawan-kawan gue yang udah pada beli sepeda Saya pengen ngasih tips nih Biar gak jadi gue seru musiman Karena rasanya sayang aja nih kita udah mahal-mahal beli sepeda Tapi dijual karena ikut-ikutan kawan seperti ini Nah kali ini saya bakal sharing nih 5 tips Biar kita bisa jadi mountain baker sejati nih Karena pada intinya ya MTB ini tuh disenangi di semua kalangan nih kawan-kawan Baik muda, tua, wanita maupun pria nih kawan-kawan Semuanya senang dengan olahraga ini Karena memang ya olahraga ini menyenangkan Dan tentunya menyehatkan nih Itu yang terpenting Nah daripada ngomong panjang lebar nih Kita langsung aja nih ke tips yang pertama Nah jadi tips yang pertama adalah memilih track nih kawan-kawan Jadi untuk menjadi mountain baker sejati Kita harus mencari track sesuai dengan sepeda kita nih kawan-kawan Nah jika kita pemula Cobalah cari track yang ada di dekat tempat tinggal kita nih kawan-kawan Gak usah yang SMSrim Jalur kampung yang masih tanah atau jalur makadam juga sudah sangat menyenangkan kok Nah contohnya seperti ini nih Ini adalah salah satu jalur yang ada di dekat rumah saya nih kawan-kawan Nah saya jamin nih setelah mencoba sepeda MTB di tempatnya Pasti berat nih buat ninggalin hobi ini Nah kalau sudah terbiasa dengan track turunan seperti ini Coba nih divariasiin lagi Seperti drop-drop kecil yang saya lakukan ini Saya jamin MTB yang seperti ini bakal bikin kita ketagihan nih kawan-kawan Dan kalau kita sudah mahir mungkin kita bisa mencoba track yang lebih ekstrim Seperti backpack mungkin Nah tips yang kedua adalah bergabung dengan komunitas MTB nih kawan-kawan Jadi gue sendiri itu memang menyenangkan nih Tapi kalau bisa gue bareng-bareng itu jauh lebih menyenangkan Dan bergabung dengan komunitas MTB di sekitar kita Kita juga bisa mendapat informasi tentang MTB di sekitar kita nih kawan-kawan Seperti informasi tentang race mungkin Atau informasi tentang US bareng Intinya komunitas itu sangat penting nih kawan-kawan Nah kita lanjut ke tips yang ketiga nih kawan-kawan Tips yang ketiga adalah Ngesupport media MTB nih kawan-kawan Seperti mensubscribe channel TGS ini nih kawan-kawan Ataupun channel-channel yang berhubungan dengan MTB Baik dari dalam negeri ataupun di luar negeri nih kawan-kawan Karena dengan mendukung channel-channel ini Atau akun medsos yang berhubungan dengan MTB ini Kita bisa mendapat informasi nih Nah biasanya kalau kita semakin penasaran Kita bakal terus mencari informasi tentang MTB ini nih kawan-kawan Nah kalau semakin terus mencari Biasanya ya nggak akan berhenti nih dari hobi ini Nah tips keempat adalah Ngikutin lifestyle-nya MTB nih kawan-kawan Nah di MTB ini kita bisa sehat Sekaligus bisa jadi keren nih Nah disini lifestyle-nya bukan yang adu-aduan So atlet atau mahal-mahalan Part sepeda nih kawan-kawan Tapi lifestyle disini itu kayak back to work Nah back to work ini adalah salah satu tren terbaru nih Jadi kita kekerjaan dengan sepeda nih kawan-kawan Bisa sepeda apa aja Tapi karena kita senang MTB ya gunakan MTB Nah atau lifestyle yang satu lagi nih MTB-an di satu minggu Terus update aktivitas terapanya di medsomes kita nih kawan-kawan Nah kan keren dong Nah kita masuk ke tips yang kelima nih kawan-kawan Tips yang kelima ini adalah Ngulik trik MTB nih kawan-kawan Nah dengan trik MTB ini Dunia MTB kita tuh jadi nggak monoton nih kawan-kawan Kalau saya biasanya ke warung kawan-kawan Nah ini saya ke warung sambil willy nih kawan-kawan Intinya sih biar hobi kawan-kawan kita nggak ngebosanin Dan dengan ngulik trik ini juga Kita bisa meningkatkan skill MTB kita nih Jadi kalau skill kita semakin meningkat Kita kan semakin jago nih Kalau kita semakin jago Apa mungkin kita berhenti Nah itu tadi adalah 5 tips nih dari saya Semoga bisa bermanfaat buat kawan-kawan di rumah Dan semoga juga kawan-kawan gak jadi jual sepeda nih Dan satu lagi nih Jangan lupa nih Kalau suka dengan video ini Silahkan di-like, di-comment Dan juga di-subscribe nih kawan-kawan Dan kian dulu dari saya Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax